Halo semuanya, selamat pagi Gak perlu kenalan ya, yang jelas saya cuma mama ibu rumah tangga yang mau mudik lebaran Karena bentar lagi, lebaran dan harus mudik Ini di rumah kebetulan suami khususnya, suka banget sama yang namanya tanaman-tanaman Nah, saya kasih tipsnya nih, gimana supaya caranya tanaman kita itu tetap dapet air meskipun kita tinggal agak lama Oke deh, cekidot Oke, ini ada apa sih, jarum pentul Jarum pentulnya bisa jarum pentul apa aja ya, gak ada spesifikasi khusus Terus itu ada korek api, kalau gak ada korek api yang kayak gini ya bisa korek api yang biasa Terus ada tang, bukan teh dua tang ya, yang ada di Tegal Aduh, mentang-mentang saya orang Tegal Oke, nah kemudian jarum pentulnya dicapit pakai tang Kemudian dibakar sedikit Ujungnya ya Nah Itu buat apa sih, kenapa-apa hubungannya tanaman sama itu ya Yang jelas itu ada air, pasti ada hubungannya sama tanaman Kita lihat aja Nah Jadi setelah dipanasin Kemudian ditusukkan, ditutup botol Untuk melubangi Jadi kenapa pakainya jarum pentul Biar nanti air yang keluar itu gak terlalu banyak Oke Oke Selanjutnya, ditutup terutama air Airnya bisa Air apa aja ya Yang jelas, maksudnya kalau bisa memang air yang bersih Entah dari air pump atau air sumur Nah Itu kan, jadi air yang keluar itu Dia gak banyak Kalau gak ditekan Itu gak akan keluar Oke Dengan posisi seperti itu Oke Nah Jadi nanti Botol yang sudah diisi air Akan ditancapkan di dekat tanaman Tujuannya apa Jadi ketika Si tanah itu kering Dia bisa langsung menyerap air Yang Apa namanya Yang jatuh dari botol itu Jadi memang gak harus setiap hari kita siram Gitu Oke Intinya kita memanfaatkan Kayak botol plastik Yang bisa kita gunakan Kalau kalian maunya bapak kayak yang lain gak apa-apa Cuma Kalau Mau menggunakan botol Lebih baik disarankan Botol yang Gak begitu padat Nah ini dia Nah ini dia Nah ini yang di depan halaman Tidak 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 oke teman-teman kurang lebih itulah sedikit tipsnya nanti bisa kita berbagi tips di lain kali